Seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil di Provinsi Sumatera Selatan yang diadakan di The Sultan Convention Center sudah berlangsung selama 4 hari. Daerah yang sudah melaksanakan tes SKD JPNS, yakni dari Kabupaten Lahat, Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, dan Ogan Komering Ilir atau Oki. Namun informasinya, pada hari ketiga dan keempat ada sejumlah peserta yang tidak hadir dalam tes SKD ini. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Sumsel, Linda Trisunawati yang akan menyampaikan laporan. Halo Linda. Ya, halo Dea. Linda, bisa Anda jelaskan ada berapa peserta yang tadi diinformasikan tidak hadir tes SKD JPNS di Sumatera Selatan? Ya Dea, tes SKD di Provinsi Sumatera Selatan yang diadakan di The Sultan Convention Center memang sudah berlangsung selama 4 hari. Nah, selama 4 hari ini ada ratusan peserta yang tidak hadir. Yaitu di hari pertama dari Kabupaten Lahat, totalnya ada 131 orang yang tidak hadir. Lalu di hari kedua dari Lahat dan Pali, totalnya ada 188 orang peserta yang tidak hadir. Kemudian di hari ketiga dari Oki, totalnya ada 107 orang yang tidak hadir. Dan hari ini ada 147 orang yang tidak hadir. Nah, kalau dirata-ratakan, setiap sesinya itu ada 30 peserta yang tidak hadir. Karena untuk SKD sendiri dibagi dalam 3 sesi. Nah, untuk kalau ditotalkan secara keseluruhan, itu ada 638 peserta yang tidak hadir untuk tes SKD JPNS ini. Yaitu ada di dua lokasi, yaitu yang tadi di The Sultan Convention Center sebanyak 569 orang. Dan di kantor regional 7 BKN Palembang ada 69 orang. Begitu, Deak. Oke, berarti selama sudah 4 hari digelar tes SKD ini, memang sejauh ini di 4 hari itu ada saja peserta yang memang berhalangan untuk hadir ya. Lalu apakah ada informasi kenapa para peserta tes SKD JPNS ini tidak hadir? Linda. Oke, tadi saya sudah sempat memancari juga koordinator titik lokasi tes SKD JPNS di The Sultan Convention Center, yaitu Andri Hafif. Dia menyatakan belum mengetahuin apa penyebab para peserta tes SKD JPNS ini tidak hadir. Namun, memang ada juga beberapa peserta yang dinyatakan positif COVID-19. Nah, dari data yang ada untuk di Sumtel, totalnya ada 22 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Begitu, Deak. Oke, lalu dengan yang memang dinyatakan positif COVID-19 yang tidak bisa mengikuti tes kali ini, apakah akan digugurkan atau bisa mengikuti tes susulan nantinya? Oke, Deak. Untuk yang 22 peserta yang dia positif COVID itu, memang dia tidak bisa hadir saat tes untuk sekarang. Namun, mereka sudah melaporkan ke instasi terkait. Nah, nantinya instasi terkait ini adalah yang akan berkoordinasi dengan DKN. Nah, kemudian nanti mereka akan dijadwalkan ulang untuk tes SKD JPNS di hari berikutnya. Begitu, Deak. Oke, Tribuners tadi Rekar Linda juga sudah melakukan wawancara bersama Andri Hafif, selaku koordinator titik lokasi tes SKD JPNS di Sumsel di The Sultan Convention Center. Berikut keterangan lengkapnya. Jadi, teman-teman dari instasi kan sudah melaporkan sebelum pelaksanaan, bahwa ini ada yang terkonfirmasi COVID-19, sudah dilaporkan ke BKN juga, nanti akan dijadwalkan ulang di kantor regional. Kalau OKI ada data belum, Pak? Yang positif berapa? Positif kemarin baru berapa ya? Nanti hanya takut ke beliau aja. Tetek lagi ya? Tetek lagi, teman-teman bagaimana? Sama-sama takut lah. Yang satu takut menularkan, yang satu lagi yang teman-teman paniknya juga gak mau ketularan. Makanya mereka lebih baik, udahlah saya melapor, saya langsung pulang. Daripada nanti menularkan yang lain. Tidak ada 30 yang tidak hadir, Pak? 30 lebih ya. Per sesi? Per sesi. Kalau kalian sesi pertama, 4 orang. Karena dia gabung sama kabupaten dan lahat masih. Eh lahat, sama Pali. Sama Pali dia gabung, di sesi pertama hanya 42 orang, tapi 4 orang gak hadir. Empat orang hadir. Dari mereka sembunyi, pada saat mereka sembunyi, harus melampirkan lagi hasil visiarnya. Setelah hasil visiarnya itu baru dijadwalkannya kapan. Kita lebih menjaga lah, lebih menjaga bagaimana nanti teman-teman kami yang panitia aman, peserta juga aman. Sampai jumpa. Terima kasih